Sidang Perdana Perceraian antara Okan Cornelius dan Vivian yang juga berlangsung hari ini. Oke, pada sidang yang juga perdana ini, kedua belah pihak hanya diwakilkan pengacaranya masing-masing. Kita lihat sama-sama. Sidang Perdana atas kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh Vivian kepada Okan Cornelius yang seharusnya dijadwalkan tadi pagi, ternyata harus diundur karena ketidakhadiran kedua belah pihak pada jadwal sidang tersebut. Sidang pun akan kembali dijadwalkan pada tanggal 19 Maret mendatang. Melalui kuasa hukum kedua belah pihak, Sandi Arifin, kliennya tidak dapat hadir karena kesibukan pekerjaan. Oke, agendanya hari ini sidang pertama, yang mana klien kami tidak bisa hadir di sidang pertama dikarenakan sudah diberi kuasa kami, saya, Sandy, dan Mas Chris. Kita sudah mendapat kuasa resmi dari Vivian dan sudah kita dinaftarkan pada tanggal 18 kemarin dan dubatannya juga sudah kita masukkan. Kemudian kita sudah mendapat panggilan dari satu minggu lalu bahwa sidang pertamanya adalah hari ini tanggal 12. Sidangnya ditunda ataupun dipanggil kembali masing-masing pihak untuk tanggal 19. dikarenakan tadi pihak dari pengadilan ataupun jurusita, surat panggilan ke okannya belum diterima langsung sama yang bersangkutan, masih diterima oleh kelurahan. Jadi akan dicoba untuk dipanggil ulang kembali untuk sidang tanggal 19, di mana diharapkan yang menerima langsung, okan langsung yang bertanda tangan. Kalau masalah lebih ke prinsip ya setelah saya sampaikan kepada teman-teman media beberapa minggu lalu ya sepertinya sudah tidak ada kecocokan dari mereka. Dikawatirkan kalau diteruskan akibatnya tidak baik untuk perkembangan keluarga mereka dan juga anak. Jadi keputusan yang terbaik dari mereka bukan keputusan ya, tapi mereka akhirnya lebih memilih jalan ini adalah jalan yang terbaik untuk mereka berpisah. Seperti yang seharusnya diagendakan hari ini di persidangan pertamanya, kedua belah pihak akan diajukan tahap mediasi terlebih dahulu sebelum akhirnya melanjutkan ke proses-proses selanjutnya. Namun menurut Sandi, yang juga sekaligus sahabat okan dan Vivian, keduanya sudah menjalani tahap mediasi sebelum persidangan berjalan untuk mencoba menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka. Kalau mengenai upaya rujuk, kami sekaligus sebagai sahabat, sebagai kuasa hukum dari Vivian, setiap hari juga selalu saya tanyakan kepada klien kami, di mana klien kami selalu menyampaikan untuk prosesnya sambil berjalan saja, kalau misalnya memang ada upaya mediasi di luar mereka, ada keluarga ataupun orang kerabat terdekat itu tetap berjalan, ya tetap berjalan, kami tidak tahu. Tapi yang pasti saya di sini hanya menjalankan tugas sebagai konsul pemerintah Vivian untuk menjalani proses persidangan hari ini. Sepengetahuan saya, mereka itu kan orang-orang, maksudnya ya okan dan Vivian itu kan taat sekali beragama ya, baik ke gereja, terus dia juga sering berkonsul kepada tokoh-tokoh agama juga, jadi kemungkinan proses mediasi di luar persidangan itu mereka masih lakukan. Vivian baru pulang dari Eropa, terus okan juga saya belum bertemu lagi, tapi kalau dari sebelum Vivian berangkat ke Eropa, mereka masing-masing keluarga, masing-masing pihak, masih mengupayakan konseling kepada orang-orang terdekat ataupun ke tokoh-tokoh yang mereka datangi, terlepas itu ada, mungkin ada pasturnya mereka, ataupun mungkin ada psikolognya mereka, mereka tetap masih menjalankan proses itu. Meskipun proses perceraiannya antara okan dan Vivian terus berjalan, namun keduanya masih tetap tinggal serumah dan masih terlihat kompak serta menjaga hubungan baiknya demi sang anak. Sejauh ini, semenjak Vivian pulang dari Eropa, mereka masih tinggal bersama walaupun sudah beda kamar, tapi mereka dalam mengurus ataupun menafkai anaknya itu, mereka setiap harinya juga sangat perhatian, jadi saling gantian di saat Vivian harus syuting, okan di rumah, di saat okan juga ada pekerjaan, mereka sama-sama saling mengisi lah, masih tetap berjalan untuk merawat ataupun mengasih anaknya, mereka masih tetap bersama. Ya miris ya ngeliatnya, apalagi pernikahan sudah berjalan yang lama, terutama pernikahan yang sudah memiliki ngomongan atau buah hati, berarti kan tanggung jawabnya juga lebih besar. Tapi emang itulah, kalau kita lihat namanya pernikahan itu emang, perceraian itu dalam pernikahan bukanlah sebuah pilihan itu atas segala suatu problematika yang terjadi, cuman emang kadang-kadang itu merupakan salah satu jawaban yang emang harus diambil gitu, dan semua keputusan itu ada di tangan kedua belah pihak, dan itu harus dipikirkan secara matang. Once sudah ambil keputusan, sangat sulit untuk kembali. Pasti ini juga bukan pilihan yang ingin diambil, karena lewat pertimbangan segala macam, yang pastinya mereka sudah pertimbangkan masak-masak, sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah, tapi kan ini ada proses mediasi, mudah-mudahan kalau misalnya masih ada jodohnya, masih bisa rujuk, apalagi untuk pentingan anak-anak mereka juga nantinya. Betul sekali, tapi lagi-lagi keputusannya ada di tangan mereka berdua, mereka berdua yang paling tahu mana yang terbaik. Itu keduakan yang terbaik, semoga diberikan kelancaran sampai sidangnya selesai. Amin.